KONDISI PENGUNGSIAN MANDIRI Tidak bisa dihuni meski hanya mengalami keretakan. Tenda yang dibangun seadanya hanya berupa terpal yang disangkutkan pada tiang-tiang kayu. Alasnya pun seadanya, ada yang menggunakan karpet bermain anak, terpal yang sama dengan atap atau bekas pandu. Untuk saat ini sih kita lebih pengen gitu kan ada tenda-tenda yang memang layak pakai lah untuk warga kami. Soalnya kan disini kan udah memasuki musim penghujan gitu kan. Jadi kita sebenarnya lebih memprioritaskan balitas sama lansia gitu kan. Pas dari hari Sabtu itu kan kita seharian diguyur hujan lah gitu kan. Apalagi jalanan sampai banjir jadi ya apa boleh buat. Kondisi jalan asfal yang tak rata serta berpasir membuat tak nyaman. Apalagi jika basah terkena hujan dan air hujan rembes ke dalam tenda. Sebenarnya dari pemerintah yang gak ada, jadi kita anti pasifasi hujan jadi kita buat sendiri aja lah. Alhamdulillah ada bantuan tenda juga cuman ya gak semuanya gitu kan. Masih bertahap mungkin gitu kan. Ya kita bangun aja lah daripada nunggu gitu. Lagian kan musim hujan juga gitu. Total ada 149 kepala keluarga terdampak pada pengungsian mandiri ini. Mereka mengaku kebutuhan makanan dan baju bekas telah terpenuhi. Mereka masih butuh bantuan tenda karena belum bisa kembali ke rumah.